Intro Hey semuanya, balik lagi nih di warga anime Sebenarnya, para hasilnya seperti sudah semakin dekat untuk mengalahkan Muzan Bayangkan, Giyome dan beberapa pilar lain sudah mengaktifkan dunia tembus pandang Dia menyadari soal banyaknya organ vital Muzan dan organ itu terus bergerak Dulu, Yorichi yang bisa melihat dunia tembus pandang sukses melokai Muzan dengan sedemikian parah Hingga ia harus kabur Berhubung para hasilnya sudah membuat senjata mereka menjadi merah Bukankah mereka seharusnya bisa mengulang prestasi Yorichi? Apalagi mereka main ngeroyokan Tapi sayang, dalam sekejap mereka semua tumbang karena Muzan Giyu bahkan terlihat kehilangan satu lengannya Kalau saja Tanjiro bangkit saat para hasilnya masih bisa bertarung Mungkin usahanya akan lebih mudah Tapi, saat dia muncul lagi Yang tersisahnya lah Kanao saja Yang lainnya tampak tak sadarkan diri Saat ini Tanjiro akhirnya bangkit dan melawan kibut susi Muzan seorang diri Dan dia juga sudah mendapat gambaran soal teknik ke-13 Hinokami Kagura Tapi, apakah itu cukup? Apakah dia tiba-tiba menjadi kuat seperti Yorichi dan mengalahkan Muzan? Dan tak apa-apa sebesi lagi Berikut adalah siklus Tanjiro vs Muzan Tanjiro masih kesulitan mengerahkan Tarian Hinokami Kagura Tanjiro sih tidak secara ajaib menjadi kuat Tapi, dia hanya mengerahkan satu-satunya teknik Hinokami Kagura dengan sekuat tenaga Namun, Muzan menyadari kalau teknik musuhnya kurang akurat Muzan sama yakin Tanjiro tidak akan mencapai teknik pamungkas Yorichi Dalam situasi normal, Tanjiro tetap akan bisa dihabisi oleh Muzan Tapi, situasi Muzan tidak normal saat itu Gerakan Muzan melambat Muzan menyadari kalau gerakannya melambat Ia curiga kalau ini terjadi karena obat Tamayo Muzan pun mencoba menginterogasi sel Tamayo yang masih ada di dalam dirinya Sel Tamayo masih semacam-macam mengejek Muzan Namun, Muzan kemudian bisa mencari tahu sendiri lewat memori selnya Lewat memori ini, kita secara tak terduga melihat Shinobu goco lagi Shinobu mengembangkan obat untuk Muzan bersama Tamayo Obat itu ternyata punya dua efek Yaitu membuat Muzan menjadi manusia lagi Dan jika gagal, maka efeknya akan membuat Muzan menua Muzan sudah menua 9.000 tahun dalam 3 jam Tubuh Muzan mungkin bisa mengantisipasi obat Tamayo untuk menjadikan dirinya manusia Tapi, ia terlambat mengantisipasi obat penuaan ini Muzan sudah menua di setiap menitnya Dalam 1 menit itu sama dengan 50 tahun Dan sudah 3 jam berlalu sejak obatnya bereaksi Maka, sudah pula 9.000 tahun yang dilalui dan efeknya terasa Gerakannya melambat, memberi peluang bagi Tanjiro untuk menang Lucunya, warna putih pada rambut Muzan pun sebenarnya petunjuk soal penuaan ini Warna rambut Muzan bukan memutih karena power up Tapi justru karena dia menua Dan tubuhnya tak bisa memulihkan warna rambutnya Meski Tamayo dan Shinobu sudah mati dua-duanya Mereka masih memberi kontribusi besar sekali untuk pertemuan terakhir ini Tanjiro sudah menyelesaikan siklus pertama Hinokami Kagura Dengan Muzan yang melambat Tanjiro jadi bisa menyelesaikan siklus pertama Hinokami Kagura Dia pun berencana mengulang lagi siklus itu dengan lebih akurat Dan inti dari tarian Hinokami Kagura adalah repetisi hingga matahari terbit Apapun yang terjadi, Tanjiro harus melakukannya Akankah dia bisa mengenakan teknik ke-13 Hinokami Kagura seperti Gyorichi? Ya, tentu saja bisa Karena ayah Tanjiro saja yang saat itu sedang sakit Mampu melakukannya sampai matahari terbit Asalkan bisa mengambil pernafasan dengan benar dan akurat Tanjiro pasti mampu Sampai di mana Nezuko? Tanjiro masih butuh bantuan Nezuko Untuk memperkuat pedangnya sekaligus mungkin memberi serangan, dukungan, dan mengalihkan perhatian Muzan Dan kapan Nezuko akan datang? Mari kita nantikan bersama duet Tanjiro dan Nezuko nanti Obainai Iguro bangkit Pada saat Tanjiro kesulitan mengatasi Muzan Dan di saat yang tepat Obainai berhasil bangkit dan menyelamatkan Tanjiro dari serangan Muzan Dan maka Obainai terkena dampak serangan Muzan Atakah hanya Obainai saja yang bangkit? Apa mungkin di saat terakhir para pilar bakal bangkit semua? Menurut Mimin sih Mereka semua bakal bangkit di saat yang tepat Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah duet Tanjiro dan Nezuko nanti akan mengalahkan Muzan? Jika kalian memiliki pendapat lain Silahkan tulis saja di kolom komentar Dan mari kita diskusikan Dan terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subred juga ya guys Supaya Mimin semangat membuat pembahasan-pembahasan anime See you next time warga anime Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax